Inna Allah wa Malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Nah, persisnya pendapat dalam permasalahan cara turun ini Ini seperti nanti penjelasan tentang permasalahan jahal bismillah dan siri dalam bismillah Mana yang lebih utama sebagian pulau berpendapat seperti cumpul Yang lebih utama kaki dulu Atau ya kutut dulu Sebagian lagi berpendapat tangan dahulu Tangan dahulu Dan ini yang dipegang oleh Syekh al-Bahni diantara Tangan dahulu, dahulu Kalau kaki dahulu jelas Ini yang sering kita perhatikan Ya kan, kaki Seperti ini Kalau tangan dulu Ya berarti kita meruduk Kemudian tangan baru kaki Seperti itu Nah, ini posisi kaki kemudian Ini tangan kita menghadap ke kibla Kemudian kita sujud lurus posisi kaki Posisi kaki posisi kaki Kalau kebalik seperti ini Ini posisi kaki Ini posisi kaki Ini posisi kaki Tangan terbuka Ya kan Dan terbukanya kalau sulit lixsul seperti gila Sesuai dengan punggung Nah ketika kita di dalam sholat, khususnya sholat berjamaah, ya kita lihat ruang gerak kita. Gak mungkin kita yang mendorok tangan kiri, yang menang-menang juga. Karena kita berada di dalam sholat. Jadi sebatas ruang gerak kita. Dan ada larangan untuk kita duduk seperti anjing, ini nengkel kita semua. Tapi sifatnya diantap, ini untuk laki dan perempuan. Orang yang mengatakan kalau perempuan harus dihijuk, kenapa? Untuk menyanggah payudaranya. Ya mana dari sini? Ada dasar, harus disanggah. Sudah ada penyanggahnya sendiri, gak perlu pakai. Disanggah. Ini dileparkan, ya kan? Dan leparkannya sesuai dengan air, tubuh, kerak punggung ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.